selamat menikmati Hendra Hilman yang berdurasikan 14-25 detik pada video review yang kedua ini dari channel youtube Hendra Hilman ini yang menegaskan atau mendefinisikan entrepreneur itu sendiri menurutnya entrepreneur sejati menurut Hendra Hilman yaitu pembisnis atau pengusaha yang bisa mengelola bisnisnya sehingga mempunyai bisnis yang membuat mereka tidak harus ada atau perlu mereka dalam bisnisnya artinya mereka bisa jalan-jalan dan bisnisnya bisa jalan sendiri timnya pun bisa memikirkan bisnisnya daripada ownernya saking nilai pengusahanya tinggi Coach Hilman juga mengatakan bahwa true entrepreneur itu dimana seseorang pengusaha tidak perlu harus saling memikirkan tidak harus pusing memikirkan toko atau cabang yang dibuat tidak perlu datang setiap hari dan tidak harus mengontrol setiap hari entrepreneur disini harus bisa mencari jalan atau sistem yang terbaik untuk usaha dan dirinya sendiri disini juga Coach Hilman menjelaskan bahwa adanya tangga entrepreneur dimana ada hidup student paling kecil atau tingkat terkecil itu student dan tahap tertinggi atau tingkat tertinggi bisnis itu manager dan pastinya di atas manager itu ada lagi entrepreneur pengusaha sejati true entrepreneur di dalam bisnis operator dan bisnis-bisnis manager tadi biasanya seorang pebisnis seorang bisnis operator dan bisnis manager itu dijelaskan oleh Coach Hilman terjebak di jebakan Batman jebakan Batman itu dimana terus-menerus berputar disitu sudah bekerja keras pusing sudah punya perusahaan sendiri masih mengelolanya harus ke tempat dia pusing harus ke ke cabangan ini cabangan ini dan dia harus mengontrol cabangan ini dia harus memberikan pengarahan setiap hari dan pusing inilah yang dinamakan jebakan Batman bagaimana cara untuk menjadi entrepreneur tersebut dijelaskan oleh Coach Hilman cara untuk menjadi entrepreneur yang time to freedom dan punya financial freedom yaitu naik level ke business owner jadi setelah bisnis manager itu ada business owner dimana business owner disini artinya sudah punya tim punya karyawan atau SDM yang bisa diandalkan dan bisa dilepas atau ditinggal jika sudah menjadi business owner tingkatan inilah yang paling tertinggi yaitu entrepreneur inilah langkah kesiapan kita atau Anda untuk naik level ke entrepreneur jadi jika sudah di posisi sudah di posisi business owner kita bisa inilah langkah awal langkah di atas untuk menjadi seorang entrepreneur menurut Coach Hilman sendiri entrepreneur sejati menurut Coach Hilman disini dinevisikan bahwa semua tergantung dari kita sendiri karena kaptennya itu diri kita sendiri jadi disini saya simpulkan bahwa entrepreneur itu seseorang yang pengusaha yang sudah berhasil atau sudah sukses baik untuk karyawannya sendiri untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain dimana dia bisa memperkerjakan orang lain dengan sebaik mungkin dan dia pun bisa bersenang-senang dengan hasil yang ia dapatkan dia bisa berjalan dia bisa meluangkan waktu nya untuk liburan tapi bisnis yang ia lakukan tetap berjalan inilah yang dapat saya simpulkan dari hasil review kali ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih